Dulu kan sungai ini kan pernah ada orang hanyut dan ada orang bunuh diri disitu Astagfirullahaladzim Ini, ada pusaka ini Sopo mana ini kira? Apa ini? Sopo itu? Tidak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para GSP yang dirumahkan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Dan para pecinta mestri seluruh Nusantara Bahkan mancanegara Alhamdulillah pada sore hari ini Saya sudah berada di Tuku Kesemi, Desa Sebani Kecamatan Pandaan Pasuruan, Jawa Timur Sekarang saya berada di atas daripada Kali atau sungai yang sangat angker Ya Yang sangat angker Dan sering Minta Tumbal Para GSP Insyaallah Malam nanti akan saya telusuri Ini sebagai Penusuran dulu Sebelum Nanti malam Insyaallah saya akan Penusuran di lokasi sekitar situ Karena Banyak dari warga dan masyarakat sekitar Resah dengan adanya sosok siluman Ular gaib yang begitu besar Terlalu memakan kurban Memakan tumbal Ya Masya Allah Astagfirullahaladzim Maka Penasaran dengan Lokasi yang begitu Oh Angker ya Begitu Mistik Ini Aura-aura nya sudah mencekam disini Sudah mencekam Seakan-akan kaki saya itu Ketarik ya Tapi saya tahan Karena ini Mau maghrib Mau maghrib Mau maghrib Insyaallah nanti akan Saya telusuri lebih lanjut Seperti apa Kejadian-kejadian Masa lalu Di daerah sini Ayo ikutin Saya akan telusuri lagi ya Sebelumnya mungkin Lokasi-lokasi yang sini Yuk yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para GSP yang di rumah Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Dan para pencinta misteri Seluruh Nusantara Bahkan Manca Negara Alhamdulillah Pada malam hari ini Saya sudah berada di Dimana ini? Di kampung apa? Kampung Kesemi Kampung Kesemi Atau Dusun ya Dusun Kesemi Terus Desa Sebani Desa Sebani Kecamatan Pandaran Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Bersama Mas siapa ini? Mas Khoirul Mas Khoirul Ini siapa? Cak Mustafa Cak Mustafa Oke Para GSP Ada sebuah Desa yang penuh misteri Bahkan Disinyalir Disini juga ada Sebuah makam Yang dikeramatkan Selain itu Para GSP Ada Kali Atau sungai Yang Yang Sering Minta Tumbal Untuk itu Kita akan Telusuri Observasi Seperti apa sih Sebenarnya Desa ini Dan juga Kejadian-kejadian Yang nanti akan di Kupas tuntas Oleh Narasumber Ya Yuk ikutin Kita mau ziarah dulu Ayo Oh Saya boleh tanya Ini makam Siapa ini? Ini makamnya Mbak Sabruk Mbak Sabruk itu siapa? Yang Babat Alas Babat Alas ya Beda gak apa Pakai seperti Kayak bundan Atau mungkin kayak Makam Keramat Atau gimana? Ya ini Makamnya 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 ya Dari Nenek Moyang Dulu Tahunya ya ini Yang Babat Alas Itu makamnya yang mana bang? Yang sebelah sini Ini kan ada potokan Oh gitu Kalau orang Jawa bilang Yang lebih tua kan Lebih timur Iya Ini ya Oke Pernah ada kejadian apa di sini Mas Tova? Ya banyak di sini kejadian Seperti apa? Seperti Ada Penunggunya yang Lewat dari sini Berubah kayak Anjing Lewat Oh Penunggu desa Penunggu desa ya Tapi bukan Ya pokoknya keluarnya Insya Allah ya Ada di sini Keluarnya ada di sini Sering gak itu warga sini Mungkin Melihat penampakan Insya Allah pernah 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 ada yang bercerita Melihat Melihat Socok yang seperti itu Selain keluar kayak anjing Apalagi Ada kayak macan Kayak harimau ya Harimau Harimau gitu Mungkin sosok-sosok yang Sosok Mungkin berjubah Mungkin berjubah atau apa Ya orang berjubah Berjubah putih Sama pakai Selendang hijau Oh Para GSP Ternyata Banyak misteri Yang ada di desa ini Sosok-sosok penampakan yang sering Bukan menghantu ya Tapi menampakkan Oleh warga sekitar Oke Karena Mungkin sesama Muslim Sebagai Sesama masuk Makhluk Tuhan Kita akan Berdoa dulu Alfa Tuhan Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Mbak Anda siapa? Anda siapa? Mbak 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 itu anjing itu anjing siapa itu anjing kan nacis kok punya anjing saya tanya di kalis ini kan katanya itu angker, sering minta tumbal katanya sering ada yang orang mati kelelep gitu iya terus disitu ada apa namanya kayak pintu kerajaan menuju singgah sana menuju kanjeng ratu pantai selatan betul betul mbak saya mau ngorek tentang di kalis itu mungkin informasinya dari mbak selain ada kerajaan yang menuju ke singgah sana itu ada sosok siluman apa mbak luman harimau luman harimau memang bener kali itu wangker mau keluar terima kasih mbak informasinya terima kasih informasinya terima kasih mbak assalamualaikum assalamualaikum saya akan lanjutkan observasi di kali yang sangat angker ayo ada mas ada mas ini kita sudah sampai di lokasi kali seperti ini yuk ikut turun semua oke Cak Tova ini kan lokasi yang disinyalir sangat angker ya pernah ada cerita masa lalu yang sangat tragis bukan satu orang tapi banyak sekali yang jadi korbang dari keganasan kali atau sungai yang ada di pandaan ini eh eh itu itu siapa pak eh kita samperin yuk iya iya Assalamualaikum eh diem aja eh diem aja Assalamualaikum mbak diem aja dimas mas ini siapa mas ini pak sakri oh bapak maaf Assalamualaikum oh boleh ngadep kesini pak ngadep sini wah ngagetik uang aja kirain penampakan kirain penampakan malam-malam jam 12 aduh maaf mbak namanya siapa namanya siapa pak sakri pak sakri mbak sakri ngapain mbak sakri lho malam-malam disini tuh ngapain malam-malam jenengan tentang mereka itu nopo biasa kayak orang bertapa gitu mbak sering bermalam disitu sering sering diem disini terus tujuannya apa biar apa sakti atau apa gitu para GSB ini saya coba untuk untuk menelusuri ya menelusuri apa yang menjadi misteri di kali pandaan ini atau di kali kesemi ya nah ini sebenarnya apa yang terjadi mas firul bisa ini ceritakan dulu kan sungai ini kan pernah ada orang hanyut dan ada orang bunuh diri disitu astagfirullah mungkin pak sakri ini disini entah nyari pusaka atau apa sering disini pusakanya banyak mbak wah ini diem-diem gini waduh tadi gak dibawa pusakanya mbak enggak oh enggak boleh diteritakan lagi mas khairul ya dulunya kan ada orang sini nyari kayu kayu bakar untuk keperluan di dapur itu hanyut di bawah aliran sungai sini waktu banjir waktu banjir mitosnya sih kenapa kenapa gitu kenapa glukalis lah gitu oh iya mitosnya seperti itu mungkin sampai sekarang belum tergali belum terungkap ya belum terungkap jadi mumpung ada saksi iya saya tanya dulu beliau itu yang hanyut itu sama siapa saja waktu itu waktu itu saya ada di atasnya terus di atasnya terus temen saya terus almarhum itu yang hanyut itu itu ya berarti anda saksinya juga tahu kejadiannya katanya sekitar warga ini juga mbah sakri ini juga jadi saksi seperti apa mbah coba mbah waktu itu mbah waktu itu mbah waktu itu bos jawa bos jawa mawan jadi jadi almarhum itu ketika mau hanyut melihat seorang perempuan itu yang itu terus terus jadi dia tergulung oleh ombak ombak sampai tiga kali lalu hilang di bawah arus air sampai ke muara sana jadi gini pemirsa saya jelaskan sedikit bahwa mas kawirul dan mbah sakri ini saksi hidup ketika seseorang almarhum itu hanyut dan meninggal nah kejadiannya itu beberapa tahun yang lalu nah ketika ketika almarhum itu hanyut dia seakan-akan dia ngelihat bukan seakan-akan ngelihat seakan-akan ada sosok istrinya sosok istrinya terus mau diselamatkan karena dia mau hanyut gitu ceritanya oh nah ketika diselamatkan ternyata pas istrinya itu pas diselamatkan dipegang ya terus berubah berubah jadi kayu gitu ceritanya seperti itu loh nah terus ketika hanyut itu sampian di mana mas saya di atasnya almarhum itu di atasnya maksudnya di atas gimana ya ya di sebelahnya waktu ngambil kayu itu udah di kali apa masih di atas udah di kali udah di kali udah di kali masih oh cuma berjejer gitu ya iya oh berjejer gitu jadi kayunya itu ikut sama aliran air aliran itu jadi dia tangkap mungkin seakan-akan kelihatan kayak istrinya kayak istrinya oh masalah astagfirullah nah nah kejadian itu terus ditemukan seperti apa ditemukan ditemukannya almahhum di muara sana itu sama apa itu orang pencari ikan diikat diikat karena masuk ke laut biar gak hanyut lagi biar gak hanyut lagi diikat lalu ngasih kabar kesini ngasih berita kesini kalau ada orang ditemukan katanya bukan hanya almahhum aja yang ya ada waktu itu ada tiga orang yang apa itu dalam waktu itu dalam sore itu tiga orang yang ngikut hanyut ya itu siapa aja itu orang di sekitar sini apa orang lain orang jauh orang jauh gimana itu ceritanya yang dua orang itu yang dua orang yang satu orang itu tidak tahu kalau ada banjir mau datang itu yang satu orang dia itu lari dikejar sama keluarganya lari apa itu ngagetin orangnya nyenggel-nyenggelnya asamnya masaknya sampai nyenggel gak tadi enggak kayak itu loh apa kayak bersisik gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu siapa pak kucin jogok ini udah lama disini pirang tahun kenapa anda disini orang sini yang hanyut kenal kenapa jenenggelnya kenapa kenapa hanyut apa kamu yang temen-temenmu yang ambil atau gimana aku diwesi jipo apamu diwesi jipo kenapa jipo jenenggelnya jenenggelnya areku pakai tumbal pakai tumbal 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 dijadikan apa tumbal tumbal dijadikan apa eh pegangin mas terakutnya batu terakutnya batu kenapa itu hei tak kunci ya supaya tidak bergerak kemana-mana Alhamdulillah 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 wes menang waj kamu tidak mengerti saya ini ya tidak mengerti kalau kamu ada pirah disini ada berapa disini oke kamu mengerti gak disitu katanya ada eh pintu gerbang yang menuju kemana itu ngerti kan ngerti ngerti oh alham gaib katanya menuju kemana itu aduh 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 kamu gak ngaku ngaku kok menuju ke kandi aduh aduh aduhnya sepira sore ini tempat ini jangki ini 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 itu katanya menuju Raut pantai selatan bener gak itu ada siapa aja ada ada koncoku koncoknya oke lho kok sejak lo tumbal-tumbal ini gunanya nggak apa gunanya buat apa tumbal itu eh? iya pangan iya pangan kamu haus darah gitu kamu jen dari mana jennya ini? kamu sosok jen kondi aslimu aslimu kondi aduk nah oh bergerak nih ku apa ini sapa mana ini nih? apa ini sapa ini? halo ya ah ah kan eh 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 wah nggak eh aku ah wah urus eh sih 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 si tak kure pelan pelan di lon nih anda ya kau ngerti jenengan ngerti Sampian tahu enggak di sana katanya ada orang mati bunuh diri seorang perempuan singgawa iku singgawa arah iku ya Mbah itu mau ya Hai kontrol jenok pironik ini wajah Hai Oke tuh sekolah hari ini wajah antinio kan ada kurba di sini itu katanya jadi tumbal bener nggak ya Oh no piro sejadi tumbal no piro Hai ayo yo cuman ono piro sejadi tumbal selain orang sini ada berapa yang ditumbal dikali sini bong lorok bong lorok ya ngapusikoni wakil kok cari informasi Oke cari nih ini kenyataan pusoko iya rak ya coba lagi pusoko ini jipuun jipuun hai 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 di metura pusaka nih Oh negeru Kenny hehehe jangan keluar Bismillahirrahmanirrahim Udah, 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 sadar, sadar Astaghfirullahaladzim, Masya Allah, Subhanallah Nah, para GSP, bisa lihat sendiri kondisi seperti apa tadi sangat luar biasa ya, kesurupan satu, terus kesurupan dua, itu langsung berantem Nah, Mas Andi ya, tadi, tadi ngerasa seperti apa Mas, berat ya Ingat nggak yang tadi diomongin, nggak sama sekali, karena nggak sadar ya Oh, tadi kan berantem sama siapa yang tadi masuk, tau-tau masuk penonton atau apa Mas siapa, sini nih Mas Faris Oh, ini, ini orangnya Mas Faris Iya Tadi seperti apa, pas sosok itu masuk, itu ngerasainah, kayak gimana Nggak tau, saya Tau-tau berat, langsung ngomong aja, nggak tau lah, nggak jelas lah Nggak jelas Oke Menurut pandangan, Cak Topak kayak gimana, Cak, tadi, Cak Ada dua sosok yang berantem Ilunya minta sesaji, minta makan terus Oh, gitu Kayaknya, jadi tumba libaratnya Ke kampung sebelah, disini ada, ada jembatan Ini togaknya, mas si Oh, itu ya 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 Terkena arus Oke oke ya Terus sosok ini, yang masuk ke Mas Aris itu Menurut Cak Topak sosok apa? Dia marah memang Marah, karena apa? Karena dia menjati manusia Dia nggak mau Nggak mau, ini sosok ini yang mungkin agak baik kali ya Agak baik Memang tempatnya ada disini Di sebelah ini Di atas batu ini Di atas batu Nah, di batu ini Mas Koirul seperti apa nih? Kisah seperti ini nih apa? Sampai tanggapin Ya, kalau yang makhluk yang tadi yang masukin sini kan dia minta tumba Ya, minta tumba Dari dulu Dari dulu Kalau yang sosok ini kan Dari dulu penjaga disini Penunggu Jadi kalau ada orang meleng atau apa gitu Pas arus deras ya diambil Ambil Ambil batu Termasuk Almarhum yang ada disini Dan juga arus-arus yang sampai kesana Tiga orang kemarin itu Masih ada Masih ada Oke, para GSP Inilah kisah pilu Di sebuah desa terpencil Ya Di daerah Dekat gunung apa ini nih? Gunung Arjuna Gunung Arjuna di Jawa Timur Lereng Gunung Arjuna Sebuah kisah pilu Yang sangat menyakitkan Terutama Penduduk disini Khususnya lagi Almarhum yang di daerah sini Semoga ya Kita hadir disini Bisa mengungkap ya Bisa mengungkap Dan juga Menetralisir Ya Dan ini keberadaannya seperti ini Kisahnya seperti ini Ini murni Kata Sosok-sosok astral yang tadi Disjelaskan Bahwa itu Tumbal Ya Karena dia Haus Karena sering sesajen Ya Sering sesajen Terus Haus darah Haus darah Terus minta tumbal Teman-teman yang ada di Desa ini Bisa observasi disini Pertama Mendoakan Almarhum Ya Semoga Diterima Disi Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berdoa semua ya Bismillahirrahmanirrahim Ilaha kuratun Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu wa sallam Al-Fatihah Dan yang kedua Para GSP Saya dibantu sama teman-teman Juga untuk Menetralisir Dari gangguan-gangguan Astral Gangguan-gangguan Sosok-sosok jahit disini Ya Dengan doa-doa Yang kita Panjatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minash syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Raja malis syaitin Waridhalirrahmanirrahim Ukhrid ya adhu Allah Ukhrid ya adhu Allah Ukhrid ya adhu Allah Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dah Kita iringi Dengan Salawat bareng-bareng ya Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Salatullah Salamullah Ala toha rasulillah Salatullah Salamullah Salamullah Ala yasin Habibillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Oke barang-barang salli ala sayyidina muhammad Sebagai informasi saja Sebagai Kita sebagai seorang muslim Jangan sampai Kita tertipu Daya oleh Rayuan-rayuan syaitan Gangguan-gangguan syaitan Karena gangguan syaitan Sangat menjerumuskan Manusia Atau itu Jangan lupa Selalu berdikir Dan bersulawat Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Insya Allah Kita akan Selamat Kita akan Bahagia dunia Dan akhirat Oke Terus ikutin Gus Sulehpati Youtube Channel Salam Bahagia Dunia Akhirat Kung Faya Kun Terima kasih Wabilahi Taufiq Walidayah Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Matur suwon semuanya